Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Anak-anakku kelas 9 Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Teman pengajar rekan sejawat Mata pelajaran prakarya Jinjang SMP MTS Bertemu kembali dengan channel saya Mas Sarjan Channel Kali ini saya akan menyampaikan Penyampaian materi prakarya Pada aspek pengolahan Setelah selesainya Pendelan tengah semester Dan setelah selesainya penyampaian materi Aspek Rekayasa kemarin Maka kali ini kita lanjutkan dengan Materi aspek pengolahan Yaitu mengenal jenis Dan manfaat pengolahan hasil peternakan Dan perikanan Kesempatan kali ini Kita fokuskan pada pengolahan hasil peternakan Baik kan mari kita masuk pada materi yang pertama Namun sebelumnya seperti biasa Bagi yang baru mampir pada channel saya Mohon tolong untuk bisa disentuh subscribe-nya Cirinya apabila tulisan subscribe Di bawah video ini masih berwarna merah Berarti belum disentuh Mohon tolong untuk bisa disentuh Kemudian bagi yang sudah menyentuh Warnanya abu-abu Saya ucapkan banyak terima kasih sekali Atau supportnya pada channel ini Mari kita masuk pada tayangan yang pertama Ya kali ini kita akan fokus pada Penyampaian materi pengolahan hasil peternakan Apa saja Peternakan yang bisa Kita sampaikan pada materi kali ini Yaitu Jenis-jenis hewan ternak Dan manfaatnya bagi manusia Nanti akan disampaikan meliputi Pengertian Jenis Dan manfaat Masuk pada bagian pertama Pengertian Pengolahan hasil pangan hasil peternakan Dan perikanan Yang dimaksud adalah Kegiatan mengubah Bahan mentah Hasil peternakan dan perikanan Menjadi bahan makanan Yang siap dikonsumsi Atau Bahan setengah jadi Dengan tujuan Untuk meningkatkan kualitas Dan memperpanjang Masa simpan Bahan pangan Nah inilah pengertian secara harfiah Untuk pengolahan bahan pangan Hasil peternakan Dan perikanan Selanjutnya Binatang Yang sengaja Dibelihara oleh manusia Dengan tujuan tertentu Itu disebut dengan Ewan ternak Ya Nah Tujuan dari usaha Pemudidayaan Atau peternakan oleh Manusia Pada umumnya Itu diambil apanya Ya Ini beberapa contoh gambar Hasil Hewan ternak kita Ada ayam Ada kertau Ada sapi Dan masih banyak lagi Hewan-hewan ternak itu Oleh manusia Diambil untuk ini Ada yang diambil dagingnya Ada yang diambil telurnya Susunya Atau bulunya Bahkan tenaganya Serta Keindahannya Juga Diambil Kelebihan Lainnya Inilah Hewan ternak Yang sengaja Dibudidajakan oleh manusia Diambil Untuk kepentingan Manusia Berikutnya Hewan ternak Hewan ternak Ini Pada umumnya Diambil Diambil Untuk Sapi 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 perah Diambil Susunya Untuk Ayam Diambil Dagingnya Dan Diambil Telurnya Untuk Sapi Itu bisa Diambil Dagingnya Dan Tenaganya Nah Ini Jadi Hewan ternak Itu Diambil Sesuai Fungsi Kelebihan Masing-masing Selanjutnya Kita akan Bahas Terkait Jenis-jenis Daging Hewan ternak Di antaranya Ada Daging Ayam Ada Daging Sapi Ada Daging Kambing Dan Ada Daging Kerbau Ini yang akan kita bahas pada materi kali ini Berikutnya Daging ayam Seperti ini ya Kalau ayam sudah disembeli Sudah dibersihkan Yang akan kita fokuskan nanti adalah Dari ayam kampung Seperti ini Wujud Performan Dari ayam kampung Yang berikutnya adalah Ayam Broiler Seperti ini Performan Dari ayam Broiler Beda bukan Antara ayam kampung Dan ayam broiler Daging ayam kampung Kita lihat ini ya Peternakan ayam kampung Ya Ciri-ciri ayam kampung sehat Ayam kampung Kayak akan kandungan vitamin Dengan beragam mineral Dua Kandungan protein telur ayam kampung Cukup tinggi Dan seterusnya Sampai Ke ciri yang ke delapan Mata ayam bulat penuh Cernih Dan tidak terdapat penjulan Atau koreng Di sekitarnya Ini ya Nanti bisa kalian pahami Kita bisa kalian Baca Pada tayangan Setelah Bapak Sampaikan ini Berikutnya Masih Ciri dari ayam kampung Bulu ayam tebal Rapi Tidak rontok Dan seterusnya Warna kulit kakinya Cerah Dan mulus Keluaka Serta lubang alusnya bersih Nafasnya tidak terbunyi Dan sebagainya Nah Sekarang kita lihat Terkait dengan Dagingnya Jika dibandingkan Dengan ayam potong Biasa Istimewanya Ayam kampung Memiliki rasa Lebih kurih Dan lezat Badannya gemuk Dan besar Maka secara normal Akan gemuk Dan kaya Dagingnya Teksturnya Alot Mendandakan Betapa padatnya Lemak Yang bertumpuk Di tubuh Para ayam kampung Anatomi ayam Nah Kalau nanti Sudah disemilih Maka Ayam Itu Baik ayam kampung Maupun ayam broiler Itu dipotong Atas bagian-bagian Yang sudah pasti Seperti ini Ada bagian Separuh Badannya Ada bagian Sayap Dan dada Ada bagian Dada terpisah Disini ada Dada ayam Tanpa kulit Dan tulang Ada Delapan potong Bagian Yang bisa dipotong Menurut Apa Kelengkapan tubuh Dari ayam tersebut Seperti ini ya Anatomi dari Ayam kampung Ayam broiler Nah Sekarang kita lihat Manfaat ayam kampung Cukup banyak sekali Manfaatnya Ya Nomornya Terbalik Dimulai dari Nomor dua Ayam kampung Itu lemak Lebih sedikit Berikutnya Motogisinya Lebih tinggi Protein tinggi Kualitas terbaik Lima Meningkatkan Sistem imunitas tubuh Enam Mengatur kolesterol Dan seterusnya Sampai ke Tiga belas Ayam kampung Dalam dagingnya Memiliki Manfaat Kandungan Toksin Yang sedikit Ini sangat berguna Untuk kesehatan Tubuh manusia Berikutnya Daging ayam Broiler Apa yang dipaksa Dengan ayam broiler Ayam broiler Adalah salah satu Jenis ayam Ras Yang dipelihara Untuk diambil Dagingnya Ciri khas Ayam ini Pertumbuhannya Yang pesat Saking pesatnya Ayam ini Sudah bisa Dikonsumsi Atau dipanen Dalam umur Empat puluh hari Sejak Ditetaskan Bayangkan Apakah mungkin Ayam kampung Bisa seperti ini Tidak Ini berlaku Untuk Ayam Broiler Ayam broiler Dipercaya Sebagai hasil Domestikasi Dari Ayam Hutan Merah Dalam bahasa Leternya adalah Galus Galus Oleh karena itu Disebut sebagai Galus Galus Domesticus Ayam broiler Ya Bahasa latinnya Galus Galus Domesticus Dagingnya Lebih empuk Dan mudah Untuk Diolah Namun Bila proses Perbusannya Terlalu lama Dagingnya Mudah Hancur Ini Konstruksi Dari Ayam Broiler Hati-hati Ayam Broiler Ini Peternakan Ayam Broiler Populer Di tanah air Sejak tahun Delapan puluhan Umur Baru bisa Dipanen Kalau Budidaya Ayam kampung Tidak bisa Memenuhi permintaan Daging ayam Tanah produksinya Lama Ayam kampung Itu kurang lebih Delapan puluhan Tetapi Kalau Ayam broiler Bisa dipanen Dalam Jangka Umur Dua setengahan Bulan Sudah Bisa Siri Ayam Broiler Ya Perhatikan Siri Ayam Broiler Merupakan Ayam Unggulan Karena Hasil Persilangan Dari Ras-ras Ayam Yang Memiliki Prokutifitas Tinggi Kandungan Lemaknya Sangat Tinggi Kulit Ayam Broiler Lebih Mudah Sobek Daging Ayam Broiler Umumnya Memiliki Tekstur Yang Lebih Empuk Penyal Serta Daging Tidak Lembab Juga Lengket Begitu Seterusnya Manfaat Ayam Broiler Manfaat Daging Ayam Broiler Kita Lihat Hidangan Dari Daging Broiler Satu Dapat Menambah Naksu Makan Dua Dapat Menghilangkan Stres Tiga Dapat Menurunkan Kolesterol Empat Membantu Proses Pertumbuhan Pada Tulang Manusia Nah Seperti itu Tadi Ya Manfaat Dari Daging Ayam Broiler Sekarang Kita Masuk Pada Daging Sapi Sapi Potong Adalah Jenis Sapi Yang Dernakan Untuk Dimanfaatkan Daging Sapi Sapi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, cara menyimpan daging sapi, urutan seperti ini ya, mulai sebelum disimpan di lemari es, daging sepertinya dibungkus seperti ini, dibungkus dengan plastik. Terima kasih. 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 Bentuk bulat lonjong Dengan warna coklat Dan coklat keputihan Ini ciri-ciri dari Telur ayam negeri Sekarang kita lihat Telur ayam kampung Ini bentuknya Telur ini merupakan telur Yang paling banyak dikonsumsi Untuk kesehatan Telur ayam kampung bentuknya Lebih kecil dan berwarna putih Telur ini memiliki Warna kuning telur yang lebih pekat Dibanding dengan ayam negeri Atau ayam lehorn Atau ayam proiler Nah, berikut adalah telur bebek Telur ini memiliki warna buru muda Dan ukurannya hampir sama Dengan telur ayam negeri Telur bebek memiliki Kandungan protein yang lebih banyak Warna kuning telurnya Lebih gelap dan pekat Seperti ini Bentuk dari Telur dari Bebek Sekarang kita masuk pada Telur burung puyuh Seperti ini bentuknya Lebih kecil dari telur ayam Atau telur bebek Warnanya khas Telur ini bentuknya mumil Beratnya hanya sekitar 10 gram Telur ini memiliki Dua warna Yaitu putih Dan coklat kehitaman Kandungan kisinya tentu lebih besar Dibandingkan dari telur ayam Setelah selesnya telur Kita masuk ke jenis-jenis susu Pada hewan ternak Yaitu ada susu murni Bull milk Susu kurang lemak Reduce fat milk Susu rendah lemak Low fat milk Susu bebas lemak Free fat milk Adalah jenis susu hewan ternak Seperti ini Susu adalah cairan Berwarna putih Yang disekresikan oleh Kelenjaran memai Pada binatang mamalia Petina Untuk bahan makanan Dan sepergisi bagi anaknya Berdasarkan tipe Kandungan lemak Susu dibedakan menjadi Ini tadi ya Ada susu murni Susu kurang lemak Susu rendah lemak Dan susu bebas lemak Manfaatnya sekarang Manfaat susu Potasium yang terkandung Dalam air susu Dapat menggerakkan Dinding pembuluh darah Pada saat tekanan darah tinggi Dan menjaga agar tetap stabil Seterusnya Sampai manfaat yang sepuluh Adalah vitamin B2 Yang terkandung dalam susu Meningkatkan ketajaman penglihatan Ini ya Manfaat dari susu Bisa nanti kalian Baca Manfaat susu ini secara lengkap Bisa diulang videonya Setelah penayangan ini Nah selesailah Sudah penyampaian materi kita Anak-anakku semua Sampailah kita pada tugas mandiri Silahkan Dikerjakan tugas mandiri Kurang lebih Nanti ada tiga tugas mandiri Yaitu Yang pertama Lakukan Identifikasi hasil peternakan Sesuai tabel di bawah Lengkapilah data Silahkan mencari referensi Dari sumber yang lain Yang pertama Daging Ya Yang pertama daging Daging sapi Maka disini Sebutkan minimal 5 Ciri-ciri Dari daging sapi Yang disini Manfaatnya Sebutkan minimal 5 Saja Terus ada Daging ayam Sama Sebutkan 5 Ciri dari daging ayam Sebutkan 5 Manfaat dari daging ayam Begitu sampai pada daging kambing Paham ya Tugas yang pertama Yaitu Mengidentifikasi Daging hasil ternak Tugas yang kedua Telur Ada telur ayam kampung Ayam broiler Telur bebek Dan telur Burung puyuk Ini salah menulis Silahkan dicari disini Ciri dari telur ayam kampung Minimal 3 saja Tentu ciri yang sehat Telur ayam broiler Sebutkan 3 cirinya Yang sehat Serta disini Manfaatnya Sama seperti pada daging Hanya disini telur Berikutnya Tugas yang ketiga Susu Susu sapi Susu kambing Susu nabati Dan susu buatan pabrik Sebutkan Ciri-ciri Dari susu sapi Minimal 3 saja Begitu juga Ciri-ciri Dari susu kambing Susu nabati Susu buatan pabrik Lalu Lengkapi Dengan Menyebutkan Manfaat Dari masing-masing Jenis susu Minimal 5 Nah Inilah tugas Untuk kalian Setelah penyampaian materi ini Silahkan dikerjakan Dan kemudian Silahkan dikumpulkan Di sekolah Dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan Waktunya Sampai dengan pertemuan Berikutnya Nah demikian Anak-anakku semua Penyampaian materi Aspek pengolahan Pada Pemahaman Ciri Jenis Dan manfaat Hasil peternakan Kita akan lanjutkan Pada pertemuan Yang akan datang Dengan mempelajari Terkait jenis Manfaat Ciri Dari Hasil Pernikanan Demikian Yang bisa Pak Guru sampaikan Pada anak-anakku Selamat Mengerjakan tugas Dan Kepada teman-teman Rekan pengajar Bapak-Ibu guru Pengampu mata pelajaran Prakarya Silahkan Untuk bisa Di-share kepada Anak didik kita yang lain Semoga bermanfaat Ada kurang dan lebihnya Mohon maaf Sebelum saya akhiri Sekali lagi Mohon Tolong Untuk disintuh Subscribenya Bagi yang belum menyentuh Dan bagi yang sudah Saya ucapkan Terima kasih sekali Orang lebih nyaman maaf Bila itu fiqh wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita bertemu Pada pertemuan Yang akan datang Terima kasih